Intro Istilah cerita rakyat merupakan cerita lokal daerah yang dari sudut pandang sastra alurnya mirip dengan legenda yaitu mengungkapkan sebuah penyelesaian masalah secara baik dan adil maksud dari pola ini adalah untuk menitipkan sebuah pesan moral ke tengah-tengah masyarakat tradisional akan pentingnya sebuah nilai yang patut dipegang dalam kehidupan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini catatan GJP akan membahas sedikit tentang cerita rakyat pulau Nusa Laut dan pulau Ambalau di Maluku namun sebelum lanjut seperti biasa klik subscribe dulu ya buat orang yang belum subscribe agar Kak Tong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku selamat menikmati Alkisah pada jaman dahulu kala pulau Nusa Laut sangat besar dan di pulau tersebut hidup dua orang bersaudara tapi beda kepercayaan yang kakak beragama Kristen sedangkan adiknya beragama Islam yang merupakan saudara kandung satu bapak tapi beda ibu awal mulanya mereka berdua hidup saling menyayangi menghargai dan saling menghormati walaupun beda agama mereka berdua tidak pernah mempermasalahkan kepercayaan yang mereka anut masing-masing namun suatu ketiga karena mau memperbutkan harta benda yang pada akhirnya mereka berdua berkelahi dengan saling bermusuhan yang disebabkan karena masalah sepilih yaitu satu pohon sukun yang tumbuh di tengah pulau Nusa Laut akibat dari konflik itu sewaktu malam mereka berdua bermimpi terjadi suatu peristiwa ajaib dan nyata yang Tuhan lakukan untuk mereka berdua pulau Nusa Laut terbelah menjadi dua bagian demikian pula dengan pohon sukun yang jadi awal sengketa itu juga ikut terbelah menjadi dua bagian dari ujung sampai ke akar-akarnya yang sebelah pohon ikut dengan satu pulau yang kita kenal sampai hari ini dengan nama pulau Ambalau sedangkan sebelah pohon lagi tinggal bersama di pulau Nusa Laut seperti yang kita ketahui bersama pulau Ambalau di kabupaten Buru Selatan merupakan penduduk yang mayoritas kepercayaannya adalah Islam sedangkan pulau Nusa Laut di kabupaten Maluku Tengah merupakan penduduk yang mayoritas kepercayaannya adalah agama Kristen Nusa Laut dan Ambalau merupakan dua negeri yang sampai sekarang masih terikat tali persaudaraan yang ditandai dengan ikatan persekutuan Pela Saudara yaitu Pela Adikaka salah satu Pela yang sangat mengikat umat Kristen dan Islam yaitu Pela Ambalau Nusa Laut walaupun konflik kemanusiaan di Maluku yang pernah terjadi pada masa silam begitu luas dan menghancurkan kerukunan antar umat beragama namun tidak demikian dengan dua pulau tersebut yang selalu menjaga keharmonisan dan kerukunan yang sudah terjaga sejak dulu kalah selamat menikmati selamat menikmati itulah sedikit pembahasan tentang cerita rakyat Pulau Nusa Laut dan Pulau Ambalau di Maluku lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati